Pembersa Partai Persatuan Indonesia, Perindo, resmi mengusung pasangan Rusdi Mastura, Makmun Amir, untuk melaju ke koersi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Selain memiliki basis masa yang solid dan berpengalaman sebagai pemimpin, pasangan ini dinilai mampu membangun Sulawesi Tengah lebih baik untuk 5 tahun ke depan. Pembersa Partai Persatuan Indonesia, Perindo, resmi mengusung pasangan Rusdi Mastura dan Makmun Amir sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Penetapan ini ditegaskan melalui surat rekomendasi yang diberikan langsung oleh Sekjen Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, Perindo Ahmad Raufik di kantor DPP Persatuan Indonesia, Perindo Jakarta. Partai Persatuan Indonesia, Perindo optimis, pasangan ini dapat memenangkan kursi pilkada Sulawesi Tengah. Rusdi Mastura dikenal sebagai wali kota Palu selama dua periode, sedangkan Makmun Amir merupakan mantan Bupati Banggai yang sudah berpengalaman di dunia pemerintahan. Keduanya memiliki basis masa yang solid dan teruji sebagai pemimpin. Hal ini semakin memantapkan langkah pasangan ini untuk menjadi pemimpin di Sulawesi Tengah. Insya Allah, dengan kami berdua punya pengalaman di Banggai dan punya pengalaman di Palu, kami bisa memadukan negeri Sulawesi Tengah, menceritakan rakyat Sulawesi Tengah. Sultan memiliki potensi yang sangat luar biasa dan saya mewakili keluarga besar Perindo Sultan menitipkan tanggung jawab yang besar ini kepada tua kak saya, kakanda Rusdi Mastura. Semoga apa yang kami perjuangkan itu juga bisa diperjuangkan oleh Pak Rusdi Mastura. Visi-misi yang dimiliki pasangan ini sejalan dengan Partai Perindo yakni menurunkan angka kemiskinan dan memaksimalkan potensi sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat. Tim Liputan Ainews melaporkan.